video kali ini gua setahu kepada kalian tapi yang simpel aja nih lihat kan tampil gua udah beda jadi gua cuman proses secara blazing aja gua blazing sendiri dan gua cuma pakai plastik aja jadi biar tanganku enggak luka kena keras ini video sebelumnya tuh nggak ngasih tahu gimana caranya gua bekerja-kerja cuman ya dan nanti lo bakal ngasih diriasanya kayak gimana setelah gua bilas ya 30 menit aja sih dan gua kasih tahu juga sebelum blazing itu sehari-hari jangan sampuan jadi biarin air sih kalau misalnya gua tapi kalau nggak kuat ya lo mandi lepas ke air nggak apa-apa tapi tentunya lo nggak bisa buat 1 hari atau 2 hari kalau 2 hari gua masih buat 2 hari kalau ini udah gantung ya sebenernya tapi kuat sesehatan rambutku juga jadi pantingannya hidup gua sampai habis dan luar biasa segitu oke guys dan ini dia hasilnya dari tadi gua udah belas ya setelah 30 menit tapi kayaknya 30 menit aja sih 20 menit doang dan atau kenapa dalamnya itu masih hitam karena emang tadi itu gua menggunanya tuh emang atasnya aja gitu sengaja atasnya aja jadi bawahnya itu masih itu dan ini juga gue sekali belasinya aja jadi coklat gua nggak mau kuningin dulu karena kalau gua kuningin nanti rambut gua bakal rusak gitu kan karena kan sebelumnya kan rambut gua udah pernah digodeng juga gitu kan di smoothing gitu dilurusin nanti kalau misalnya gua langsung kuningin nanti rusak hancur rambut gua bisa hancur jadi ya kalian kalau memakai blazing juga atau mewarnai rambut kalian ya kalian juga mesti tahu dulu teksual rambut kalian seperti apa kalian juga ya ya mikirin kesehatan rambut kalian juga jadi jangan asal ngestel ngestel aku kayak rambut tapi juga pikirin kesehatan rambut kalian juga jadi oke dan ini dia hasilnya seperti ya bikin jarang-jarang begitu ya jadi ya cuma atasnya doang gua nggak mau pake yang penutup apalagi tuh yang dibolong-bolong terus dia ditarik rambut baru dibelajari itu nggak ada aku begitu jadi gue simple aja seperti tadi aja gitu kan berantakan gitu berantakan di lo liatlah tadi ya pas berantakan gantinya asal-asal aja gitu kan gitu tapi yang gue tebelin itu bagian atasnya itu gue tebelin jadi langsung jadi seperti ini coklat ini dan thank you guys guys dan always support dan ini juga nanti hasilnya tuh gue bakal ngasih tau kepada kalian semua dan setelah 1000 subscriber gue dapat gue bakal gimbal jadi tujuan gue yang seperti ini juga gue bakal gimbalin tambut gue nanti ya misalnya kayak singkoy gitu kan yang sebelumnya video gue juga ada ya lo bisa liat lah lo bisa liat video-video gue sebelumnya gimana ya tiba juga bahwa mungkin nanti pasti subscriber gue udah nanti lagi mungkin ambut gue udah kepanjangan kali ya tapi kalo misalnya lebih cepat dari itu ya gue tetep balik malin ambut gue karena itu janji gue juga pada kalian dan thank you always support me and don't forget to like and subscribe and comment my video Kalau punya kritik dan saran Lo boleh komen Di bawah Atau lo ada pertanyaan Nanti lo bakal tau Gimbal yang gue pengen Di film kayak apa Dan mungkin ini udah gambarannya Dari step awal Thank you guys I love you all And respect you all guys Thank you Thank you